Siapa yang takut kepada Allah, dia pasti mendekat Siapa yang takut selainnya Allah, dia pasti menjauh dari apa yang dia takuti Maksiat saya ini menyakiti dalam tanda kutipa walaupun Allah tidak tersakiti Maksiat saya itu menyakiti Allah SWT Saya ini jadi hamba yang durhaka ketika saya ini bermaksiat Bagaimana mungkin saya ini membangkang zat yang sangat mencintai saya Yang sangat baik kepada saya Atau menjadi hamba yang pembangkang Itu menyebabkan kehidupan kita nanti akan runyah Yang terita disitu, hakikat terita disitu Itulah terita Ya Habib, setelah kita menjelaskan penjelasan Terkait tentang roja, yang mana roja itu mampu meningkatkan motivasi kita untuk beribadah kepada Allah Sehingga kita tidak lagi dalam kondisi bermalas-malasan dalam proses menuju kepada Allah Selanjutnya ini, kayaknya di paragraf kedua Ada hal yang saya kira sangat menarik juga yang menjadi langkah-langkah praktis Saat kita, kondisi kita berpaling dari ketaatan Yaitu di paragraf kedua, Muhammad Haddad mengatakan Condong pada pelanggaran atau berpaling menuju kejelekan Farudduha anha bisautil khauf Maka kembalikanlah dengan Disini disebutkan dengan pecut cemas Atau pecut rasa takut itu sendiri Khauf Kira-kira apa itu khauf, Habib? Penjelasan secara detailnya Khauf itu seperti apa? Iya, kalau khauf itu diartikan dengan rasa takut Biasanya manusia itu kalau takut Dia akan menghindari sesuatu yang dia takuti itu Tapi bedanya Kalau manusia itu takut kepada Allah SWT Dia tidak punya tempat untuk berlari Rumah lah makin mendekat gitu Karena tidak punya tempat untuk berlari Mau lari dari mana? Mau kemana lagi? Jadi manusia yang takut kepada Allah SWT Dia pasti akan mendekat kepada Allah Man khauf Allah garab Wa man khaufa ghair Allah harab Siapa yang takut kepada Allah Dia pasti mendekat Siapa yang takut selainnya Allah Dia pasti menjauh dari apa yang dia takuti Nah Sebetulnya Takut itu sendiri Timbul dari ketundukan Ketundukan kepada Allah SWT Jadi mungkin bisa diartikan juga Tunduk kepada Allah SWT Tapi pada hakikatnya artinya khauf itu takut Nah takutnya itu Bukan takut Karena Allah itu kejam Atau Allah itu Suka menyiksa hambanya Tidak, Allah tidak punya sifat-sifat itu Nah bagaimana saya bisa takut kepada Zat yang maha rahmat Bagaimana mungkin saya bisa takut kepada Zat yang Seperti tadi disebut Maha cinta Yang cinta seluruhnya itu bersumber darinya Bagaimana mungkin saya bisa takut Masa saya sama umpama sama ibu saya sendiri Takut Tidak mungkin saya takut Sama ibu saya Tapi pada hakikatnya Ada rasa takut Saya kasih gambaran Kita kepada ibu kita Cintanya luar biasa Kita tahu dia sayangnya luar biasa kepada kita Tapi ada rasa takut Di dalam diri kita Takut apa? Takut saya ini Tidak berbakti kepada ibu saya Takut saya ini Menyakiti hati ibu saya Takut saya Berbuat sesuatu Yang memutuskan hubungan Antara saya dengan ibu Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hamba itu harusnya memiliki rasa takut Seperti itu Ketika dia bermaksiat Maksiat saya ini Menyakiti dalam tanda kutip Walaupun Allah tidak tersakiti Maksiat saya itu Menyakiti Allah subhanahu wa ta'ala Saya ini jadi hamba yang Durhaka Ketika saya ini bermaksiat Bagaimana mungkin Saya ini membangkang zat Yang sangat mencintai saya Yang sangat baik kepada saya Nah ini rasa takut Terhadap Ketika kita melakukan Perbuatan maksiat Takut juga Ketika saya berbuat maksiat Maka saya akan jauh dari Kasih saya Yang Allah subhanahu wa ta'ala Bukan Allah yang menjauh Saya yang menjauhkan diri saya Dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah tidak berbuat dolim Kepada kalian Tapi kalian sendiri Berbuat dolim Kepada diri kalian sendiri Kata Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan Rasa takut itu Bisa mengembalikan Seorang salik Untuk bertaubat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atau mencegah dia Dari perbuatan maksiat Karena Rasa takut Terputusnya Hubungan antara dia Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Terputus hubungan antara dia Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Nah ini rasa takut Seorang salik Semua tadi Jauh dari Allah Terputusnya Terputusnya hubungan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Atau menjadi hamba yang pembangkang Itu Menyebabkan kehidupan kita Nanti akan runyam Dan terita disitu Hakikat terita disitu Itulah terita Baru kemudian Derita Cabang-cabang Terita itu adalah Hidupnya Akan terkena penyakit Mungkin Atau terkena musibah Itu Itu hanya Cabang-cabang derita saja Efek Efek dari derita itu Dan di akhirat nanti Akan masuk ke neraka Itu adalah efek dari derita Tapi derita yang asli Pokok deritanya adalah Putus dari Allah subhanahu wa ta'ala Putus dari Zat yang maha mencintai Dan maha menyayangi kita Jadi saya ingat Ada satu penjelasan Saat Derita misalnya Saat kita kelaparan Itu sama Manusia dengan hewan juga kelaparan Itu sama-sama Derita-derita yang sama Apa yang membedakan Deritanya hewan dengan Deritanya manusia Deritanya manusia itu adalah Terputus Dari konektivitas dengan Allah subhanahu wa ta'ala Betul Itulah hakikat derita Yang harus kita cari lagi Untuk menyembuhkan Benar Kalau dalam kasus Anak dan ibu itu Lebih baik saya dicubit Ibu saya seribu kali Daripada putus hubungan Ibu saya Nggak mau lihat saya lagi Lebih baik dicubit seribu kali Walaupun dua-duanya itu Nggak menyenangkan Nanti di neraka itu Derita yang paling dahsyat Yang dialami oleh Penduduk neraka Semoga kita dilindungi dari Api neraka Derita yang paling dahsyat Yang dialami Penduduk neraka itu Sebetulnya bukan dibakar Dengan apinya Itu sudah derita itu ya Kehidupan yang tidak nyaman kok Pasti derita Tapi derita yang paling dahsyat Adalah Ketika mereka memanggil Tuhan Tapi Tuhan tidak mau mendengar Panggilan mereka Apa harapan Sudah tidak ada harapan lagi Sudah Satu-satunya tempat Bagi segala makhluk bertumpu Tidak mau mendengarkan Teriakannya lagi Itu derita yang paling dahsyat Tuhan tidak mau Mendengarkan mereka Makanya Seorang Sufi itu ya Dia mengatakan Andai kata aku Masuk ke neraka Tapi aku masih bisa Berkomunikasi dengan Allah SWT Itu Bukan berita Tapi sebaliknya Kalau aku masuk ke surga Tapi aku diputus Dari Allah SWT Surga itu adalah neraka Jadi Ukuran Seksa dan Anugerah Itu sebetulnya kan bukan Dari fisik Dan Ini kan Tadi Habib menjelaskan Bahwasannya Khauf itu adalah Bagaimana kita meningkatkan Dan menasihati diri kita Ketika melihat Ancaman Bahaya Orang-orang yang Apa namanya Yang bermaksiat Lalu Allah Memberikan Ancaman Janji dan ancamannya Itu kayak gitu Seperti itu Kalau kita Ini berarti kita bisa Mengobati Diri kita Supaya kita Waspada Supaya kita Khauf itu Saat membaca Ayat Al-Quran Yang kaitannya dengan Apa namanya Ancaman Siksa Orang-orang yang Keluar dari Rahmat Allah Saat kita Membaca disitu Harusnya ada Kesadaran dalam diri kita Betul Dan kita berdoa Supaya tidak seperti itu Betul Karena Kalau kita orang awam Mungkin ketika Membaca Ayat Ayat-ayat Neraka Dan bentuk Siksaan itu Ya yang menjadikan Kita takut itu Ya apinya itu Tapi kalau kita Seorang salik Kita sudah tidak Memandang api neraka Tapi yang kita takut Allah itu marah Allah marah Marah kepada Hamba yang Tidak mau Mengikuti Ajaran dia Sehingga Hamba itu Tidak bisa mendapatkan Kasih sayang Allah SWT Jauh itu kan Tingkatannya sudah Sangat berbeda Nah Jadi khauf ini Juga penting Khauf ini penting Untuk Satu Orang yang Terlalu optimis Terlalu optimis Ini Jadi terlalu Terlalu Harap Hidupnya ini Harapnya ini Terlalu besar Rojaknya terlalu besar Rojaknya terlalu besar Allah itu mahakasi Gak mungkin Gitu Masukkan kita Jadi Itu makanya Ada istilah Sebagian Hamba itu Tertipu Dengan rahmat Allah SWT Maksudnya Tertipu Dengan rahmat Di sini Karena Karena dia Karena Allah itu Sangat baik Kepada dirinya Ada orang ini Yang tidak punya Zog Gitu ya Tidak punya Tidak punya Etika Tidak punya Cita rasa Di dalam Menjalani hidup Contohnya saja Ada orang Terlalu baik Dengan kita Hamba Manya Kita dikasih uang Setiap hari Diperhatikan Ditanyakan kabarnya Terus Terlalu baik Kalau saya Orang yang punya Zog Punya cita rasa Di dalam hidup Saya pasti akan Berkorban Untuk orang tadi Saya pasti akan Mencintai orang tadi Dengan segenap hati saya Akan Mensyukuri Orang tadi Tapi kalau orang Yang tidak punya Zog Dia hanya memakan Kebaikan orang itu Kemudian lama-lama Orang itu Dijadikan sebagai Ajudan dia Seakan-akan Orang itu punya Utang sama dia Sudah tidak punya Adab lagi Karena terlalu Baik Jadi orang yang Terlalu baik Itu resikonya Nanti pasti ada Orang yang kurang Ajar kepada dia Orang yang terlalu baik Seperti Kisah yang pernah Saya sampaikan Zaidina Ali Bin Abi Talib Karena terlalu Baiknya Pernah dia Berteriak Memanggil Pembantunya Ya fulan Ya fulan Pembantunya Tidak jawab Waktu masuk Dia lihat Dia masih tiduran Kata Zaidina Ali Kamu tidak takut Saya manggil dari kamu Kamu dengar tidak saya manggil? Dengar Kenapa tidak jawab? Malas Kata dia Tidak takut Kata Zaidina Ali Tidak takut Kenapa kamu tidak takut? Li'annani amintu min utub Karena aku ini Aman dari mur kamu Kamu tidak berah-marah Kata dia Nah itu sebetulnya Gambaran dari Hamba Yang tertipu Dengan rahmat Harusnya Kalau kamu Punya Tuhan Seperti itu Kamu itu Tambah Tunduk Pada Sebagian hamba Tertipu Dengan rahmat Allah Sudah maksiat Nah gampang Nanti diampuni oleh Allah Menyepelekan perbuatan maksiat Nah ini Khaufnya Kadar khaufnya Harus ditambah Kalau gitu Timbulnya itu pertanyaan baru Habib Bahwa Kira-kira dalam kondisi apa Dan bagaimana Kita bisa khauf dan rojak itu Habib Kita mengamalkan khauf Dan mengamalkan khauf Itu Kondisi seperti apa Jadi Khauf dan rojak itu Sebetulnya Harus seimbang Dikatakan Khauf dan rojak itu Seperti Dua sayap burung Burung itu Tidak mungkin terbang Dengan satu sayap Orang itu Harus punya rasa khauf Harus punya rasa Rojak Ada lagi yang mengatakan Mabainal khaufi war rojak Fakif ala ahdil wafa Di antara Rasa cemas Dan rasa harap Khauf dan rojak Berdirilah kamu Memenuhi tanggung jawabmu Sebagai hamba Kepada Allah SWT Jadi Harus seimbang Nah Cuma Satu Ketika kita ini Pesimis Menghadapi hidup Rasa rojak ini Harus ditinggikan Dua Ketika kita Merasakan Malas Dalam beramal taat Rasa rojak ini juga harus Ditinggikan Dinaikkan Nah Disamping itu Satu Ketika kita Terlalu Besar Rasa harapnya terhadap Rahmat Allah Sehingga Timbul Perbuatan yang Meremehkan Kebesaran Kedudukan Allah SWT Pada saat itu Rasa khauf harus Dinaikkan Dinaikkan Begitu juga ketika Seseorang Mudah melakukan Perbuatan maksiat Itu rasa khaufnya Yang harus Dinaikkan Menurut Al-Imam Abdullah bin Al-Adad Dengan Rojak dan Khauf yang Benar Pemahamannya Begitu juga Di antaranya Orang yang harus Menaikkan Kadar rojaknya Adalah Orang-orang yang Sudah mulai Mencapai Usia tua Atau Orang yang Sedang sakit Parah Sedang sakit Parah Kita kalau Mengunjungi Orang tua Jangan bicara Yang Serem-serem Bicara hal-hal Yang Menyenangkan Menyenangkan Membangkitkan Optimisme Apa tujuannya Supaya Dia itu Semakin Karena dia kan Semakin mendekat Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Semakin Habis Waktunya ini Di muka bumi ini Berarti Berangkat dia Menuju alam Yang lain Nah Supaya Ketika dia ini Mendekati Penghabisan Umurnya Di dunia ini Ditutup nanti Dengan Prasangka Baik Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Begitu juga Orang yang sakit Parah Itu harus Mengingat Kebaikan Kebaikan Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau ada yang Ayat Seksa Kita skip Kita loncati Supaya Supaya dia ini Timbul rasa Rejaknya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi termasuk Bukan adab Ketika kita Berbicara kepada Orang tua Bicaranya neraka Terus Satu kali Seseorang datang Ke Rasulullah Ya Rasulullah Dengan bangganya Orang ini Dia bilang Ya Rasulullah Saya Tadi baru Menjadikan orang tua Saya menangis Maksudnya dia Orang tua saya Jadi takut Kata Rasulullah SAW Kembalilah kamu ke orang tuamu Jadikan dia sekarang ini Tertawa seperti tadi kamu Jadikan menangis Timbulkan rasa harapnya Bukan rasa cemas untuk orang tua Begitu juga orang sakit Jadi sebenarnya antara khauftan roja Ini dalam proses perjalanan spiritual Itu harus ada keseimbangan Harus ada keseimbangan Maka itu akan justru merusak Berapa banyak orang yang Bertambah pengetahuan agamanya Bertambah pesimis Berarti Dia salah dalam memahami agama Salah Pak Tidak punya roja Sebaliknya Ada berapa banyak juga orang yang mendalami ilmu agama Kemudian dia seenaknya saja Mencomot hukum agama Untuk memuaskan Keinginan hawa nafsunya Merasa dia ini Yang pegang kunci sorga Nah orang seperti ini Harus disuntik khauf Harus dipecet Kata Imam Abdullah bin al-Hadad Bisautil khauf Jadi tergantung orangnya siapa Harus balance Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih